Misalkan saya tutup mata nih Bunda, terus mereka ngomong salah satu, misalkan A ngomong, ya saya tahu dia abid, tapi U sama O ngomong, saya nggak tahu dia siapa. Sangking sama suaranya dan lain-lain. Sangking identiknya saya nggak tahu siapa. Emang kita sengaja matiin kalau tidur? Itu paling jangan. Ya nggak ada toilet dan kawan-kawan. Siapa yang makannya masih disuapin? Masih semua. Selamat menikmati. Hai guys, selamat datang kembali di The Hermansianam. Hari ini tuh aku, aduh, kedatangan pasangan yang banyak-banyak-banyak gitu bawa pasukannya. Langsung aja kita say hi ke A-I-U-E-O Family. Apa kabar Mbak dan Mbak siapa namanya? Ami aja panggil Ami. Mbak Ami masnya? Abi aja, Ami dan Ami. Oh Ami dan Ami. Jadi panggilan, ini mereka tuh panggilnya Abi dan Ami. Oh itu bukan nama. Bukan. Kayak Umi sama Abi. Iya gitu. Kayak Bunda. Bunda sama Ayah. Ini Ami sama Abi. Masya Allah ini jauh-jauh datang dari Cirebon. Dari jam berapa tadi berangkat? Pulang sekolah mereka jam 10. Jam 10-an. Pulang sekolah jam 10? Pulang sekolah langsung sini. Baru kelas 1 soalnya. 1 SD. Kakaknya nggak ikut. Kakak, oke sebentar. Aku panggilnya Ami Abi juga nggak apa-apa. Oke. Mas Abi atau Abi aja? Abi aja. Abi aja ya. Ini anak semua kan? Anak semua. Anak semua. Maksudnya bukan teman sekolah apa nggak? Ini anak semua. Ini bukan playgroup ini. Anak semua ini. Total ada berapa anak? Total ada 7. 7. 7? 7. Jadi gimana coba ceritain nih? Satu itu kakaknya namanya Syakira. Anak pertama. Anak pertama. Umur 8 tahun. Oke. Dia nggak ikut karena sekolah sampai sore. Oke. Terus yang kedua itu kembar lima. Ini cowok semua. A-I-U-E-O namanya. Enggak tapi punya nama bener dong. Inisial. Hanya ada nama masing-masing. Terus yang terakhir nih Bungsu Alistar. Nggak cap ya? Punya anak terus. Udah lah tutup kayaknya. Nggak lain gena Lilita. Ini umur berapa? Satu tahun. Berarti ini kelas jauh dong bedanya. 5 tahun bedanya. Ini beda 5 tahun. Ini efek pandemi kayaknya. Jadi ceritanya kemarin itu positif. Positif. Covid kan. Positif Covid atau positif amil? Positif Covid. Dulu ceritanya. Positif Covid. Akhirnya karantina dirumah. Mau tidak mau saya nemenin dirumah tuh. Eh malah nambah satu. Positif Covid kan orang sakit. Masih tetap loh. Namanya ada berhubungan sama pandemi nggak? Nggak ada ya. Kita awalnya udah pengen tutup produksi kan setelah ini. Tapi ternyata karena belum di steril jadinya nambah lagi tuh. Si bocil. Ini belum steril juga? Belum eh. Untuk steril pun biayanya cukup lumayan. Sebenarnya kan hampir. Karena kemarin nambah lagi. Tapi daripada nambah lagi biayanya juga lebih berendak lagi loh man. Ya ya. Seolah tahun ini di steril. Sebentar, sebentar. Aku mau nanya. Punya anak kembar 5. Ini natural atau program? Program. Program. Tapi programnya program pengen hamil. Bukan program pengen punya anak kembar. Loh, sebentar. Tapi kan udah pernah punya anak yang pertama. Ya. Jadi emang programnya tuh sebenarnya awalnya dari yang kakaknya itu yang pertama. Oh jadi. Jadi kosongnya tuh sempet lama. Jadi Ika nih terus kosong berapa lama? Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun. Program dapet yang pertama. Yang pertama. Terus abis itu setahun kemudian kan. Maksudnya pengennya jangan lama-lama lagi. Ya. Ya. Program ke dokter itu lagi. Iya. Yang sama. Yang sama. Tapi ya bukan pengen kembar. Emang karena program pengen anak kedua aja. Bayi tabung itu? Bukan. Normal. Program ini aja. Program biasa aja. Program pengen hamil. Jadi dikasih buat penyubur gitu. Coba anak-anak duduk ya. Ayo. Ayo duduk ya. Ayo duduk ya. Nanti dikasih. Ini bayangin lagi syuting ya. Kalau dirumah gimana. Dikasih emen sama bunda dikasih emen. Nanti bunda kasih emen kalau diem. Oke. 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 Men apa superman? Jadi patung. Oh gitu. Tuh. Ya kalau bergerak gak dikasih emen ya. Ini mbaknya sejaga lima-limanya nih. Mbaknya sebenarnya kita gak bawa semua justru. Mbaknya totalnya tiga. Wow. Keren. Luar biasa loh. Pertama lahir lima loh bunda. Jadi waktu pertama lahir kan masih umur dua bulan kita pulang ke rumah. Nah itu babysitternya masing-masing satu. Jadi ada lima. Karena istri fokus untuk asih. Begitu tahu dari dokter ini kembar itu di berapa bulan? Dua bulan udah ketahuan sih pas kontrol hari keberapa ya. Empat mingguan tuh ketahuan kantongnya bunda. Jadi awalnya tuh kantongnya ada empat. Oke. Terus dua bulan kemudian kontrol lagi. Ternyata yang jadi lima. Jadi satu sel telur itu ada membelah jadi dua tuh yang kembar identik. Jadi ada identik. Yang identik yang mana? Nah coba. Eh itu bunda mau lihat. Bunda mau nebak. Coba bunda pintar gak ya? Yang kembar identik buka. Permennya mana permennya? Hop. Jadi patung. Boong. Enggak. Bunda gak bohong ya bunda. Aku tahu yang identik. Yang mana? Antara ini sama ini. Atau ini sama itu. Ayo yang mana? Pilih salah satu. Kejam deh. Itu sudah benar tinggal menentukan yang mana? Ini tinggal menentukan yang mana? Iya dua-duanya mirip loh Ani. Kamu beda sendiri loh. Enak siapa kamu? Ayo bunda. Tepak yang mana yang identik? Yang kecil. Yang mana? Yang dua. Sana. Ujung. Mana yang identik? Ini. Ini pintar aku emang. Ini nih. Mereka tuh kan benar-benar sama ya. Jadi saya tuh bisa membedakan antara A, I, U, dan O. Misalkan saya tutup mata nih bunda. Terus mereka ngomong salah satu. Misalkan A ngomong. Ya saya tahu dia abid. Tapi U sama O ngomong. Saya gak tahu dia siapa. Ada talent. Ada talent. Anaknya bukannya gimana? Gak tahu ini siapa. Suaranya sama. Ketawanya sama. Nangisnya sama. Saking sama suaranya. Saking identiknya saya gak tahu siapa. Ketika dia ngomong itu siapa gak tahu. Masya Allah. Ketawanya sama. Tapi kalau mereka ngomong. Ini ngomong nih saya tahu. Ini Izra. Tapi ini sama ini ngomong. Saya gak tahu itu siapa. Saking miripnya ya. Saking miripnya. Tapi ada ini gak mereka? Ada. Ada apa? Apa tuh kayak secara batin gitu. Misalkan satu sakit nih. Oh itu pasti. Jangankan itu. Ini gigi nih. Lihat. Bunda kasih lihat giginya. Kasih lihat giginya bunda. Nah ini. Oh. Oksi ini duluan giginya itu patah. Karena. Karena ngegigit baut. Kita baru ketahuan setelah tiga hari ya. Gak lebih dari sebulan. Gigi dia ikutan. Coba lihat. Ilang sih dengan sendirinya. Oh saking ikatannya kuat banget. Potongan ramuja coba lihat. Kalau nikah nanti gak satu. Nah itu. Kita nyari yang kemarin titik juga kan. Gimana itu? Aduh. Oh gitu ya. Perilaku. 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 Hampir. Gak sih. Karakter sih beda-beda. Karakter beda-beda adalah. Paling diem yang mana paling diem? Gak ada. Kelihatan sih. Gak ada. Mbak. Aku mau tanya nih. Selama hamil mereka. Kan lima janin di dalam. Satu. Satu tempat. Satu perut gitu. Selama sembilan bulan gimana tuh? Eh jadi patung. Jadi patung. Ayo jadi patung. Hop. Oh yang dapat permen cuma yang tengah kayaknya. Oh iya. Siapin nih ada permennya satu ya. Kita sambil lihat lagi kira-kira ada yang jadi patung lagi ya. Oh ini udah mulai nih jadi patung juga nih bisa. Oh tiga ada tiga. Oke jawab pak. Iya jadi normal aja sih bun. Kalau hamil sih. Jadi hamilnya tuh cuman lahirnya tuh di tujuh bulan. 31 minggu. Jadi gak nyampe sembilan. Karena udah kegedean. Karena udah kegedean. Terus ya udah ngap juga. Ketubannya udah pecah duluan. Masya Allah jadi sesar pasti ya. Iya sesar sesar. Terus yang diambil duluan ada gak? Maksudnya ada dulu-duluan kan? Saya gak sesar jadi yang diambil duluan ya ini. Yang A-I-U-E-O itu urutannya. Oh A-I-U-E-O itu. Mbak selama hamil tujuh bulan ada rasa apa? Atau lemah kah? Atau capek atau apa? Udah gak bisa ini sih. Udah gak bisa aktivitas kayak normal biasa. Jadi aktivitas diatas kasung. Makan. Pas usia tujuh bulan yang gitu udah gak bisa. Iya bedres diatas kasur aja. Karena kalau misalkan keluar. Maksudnya jalan gitu. Jalan lama tuh udah kayak nuklek. Pokoknya tiap bulan tuh ada aja ke rumah sakit. Tapi kok langsing sih? Emang gak? Badan gak ini? Enggak. Gak terlalu ini banget sih. Karena kan tujuh bulan. Dan mereka beratnya cuma satu kilo. Bahkan 980 gram. Paling kecil. Mas lahir satu kilo semua? Iya 1 kilo. 980 gram paling ini. 950. Udah kayak sama botol minum juga berat botol minum. Makanya dia di incubator sampai satu setengah bulan kan? Oh jadi dimasukin incubator satu setengah bulan sampai kuat semuanya. Sampai kondisinya agak. Dan selamat sampai besar begini alhamdulillah loh. Alhamdulillah kondisinya juga sempurna semua. Kadang ada aja kan kembar 2 atau kembar 3 tuh ada aja yang sedikit. Oke alhamdulillah minta sempurna fisiknya segala macam akhirnya dikabulin. Permennya. Oh yang dapet cuma yang. Permennya mana permennya? Yang dapet cuma ujung kayaknya? Gitu. Oh yang tempat gak jadi, gak jadi di batalin, cancel. Full AC? Oh cuma sampai 6 bulan. Ya iya. Itu juga full AC kok. 6 bulan itu full AC loh. Wow. 6 bulan karena 2 bulan mereka di rumah sakit kan? Di incubator. Jadi masih sempat bisa pumping, ngumpulin AC. Pas sudah pulang ke rumah udah gak bisa. Sampai akhirnya punya suster jadinya 5. Iya. Karena mamanya pasti gak sanggup kan? Gak sanggup. Dan memang fokus untuk AC kan? Jadi kenapa kita butuh BBC 35? Karena untuk AC itu aja ya. Ketika usia 5 bulan aja dia udah capek dan stres. Akhirnya udah gak keluar lagi AC nya. Cari duitnya harus luar biasa loh mas. Alhamdulillah. Nih kalau gak anak 7 biaya sekolah? Ya ini aja baru masuk SD nih Bunda. Pengennya sih mereka di sekolah yang ini lah ya. International School segala macem gitu. Itu banget karena kita tahu bahwa ekonomi kita gak sanggup. Akhirnya kita masuk sekolah SD Negeri tuh. Dengan catatan ya. Dengan keinginan bahwa disana gratis gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya pegitu daftar. Ada tuh uang pendaftaran 1 anak 1,5 juta. Tetep aja dikali 5 gitu kan. Uang seragam. Uang buku 500. Satu anak dikali 5. Dua juta dikali 5 udah tetep aja. Ujung-ujungnya sih gitu juga gitu. Kayak satu anak sekolah lain di swasta gitu. Iya iya. Ya begitu lah. Itu baru SD gitu kan. SSMB. Kuliah mas? Kuliah. Kuliah selamat datang. Tapi emang pengen punya anak banyak? Emang pengen? Dulu ceritanya dia itu pernah doa pengen punya anak. Karena kan dulu kosong banget tuh. Doanya tuh mungkin gak detail bunda. Kalau misalkan doanya ya Allah pengen punya anak 3 atau 4 gitu kan. Gak boleh nyesel mas. Akhirnya ya Allah pengen anak banyak ya diwujudin gitu. Ya tapi Alhamdulillah semuanya sehat. Jujur deh dalam memperlakukan mereka kan rata gak rasanya. Namanya orang tua misalnya kayak oh ini lebih. Lebih ini lebih pintar lebih ini gitu. Kayak gitu kan anak jadi merasa kadang oh gak adil nih atau apa. Sifat merekanya aja gitu. Tapi kalau kitanya sih sama. Mereka sama. Sama ya saya marahin-marahin semua. Saya sayang-sayang semua gitu kan. Kali lebih kepada kalau ini waktu awal-awal tuh jeles si kakaknya. Kakaknya itu agak sedikit cewek. Iya karena kan ada lima nih kakaknya cewek. Kakaknya cewek. Untung tapi ya cewek-cewek cowok semua gini kan. Nah iya cewek gitu kan. Waktu kita dia umur satu setengah tahun tuh. Ketika kita gendong dia dia nangis. Kita digendong segala-galanya. Tapi untungnya sekarang ada satu lagi. Jadi dia bisa ngomongsi. Kecil. Yang kecil ini norm? Gak, 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 gak program? Enggak. Gak bilang jadi aja. Tadi gara-gara covid ini. Iya enggak maksudnya. Tapi berarti. Sebenernya kemungkinan. Sebenernya gak ada masalah ya. Sebenernya gak ada masalah. Cuman. Karena. Awal-awal tuh. Apa ya. Jadi kayak punya. PCOS tuh. PCOS tuh. Oh iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Itu dari situ. Cuman kalau kesini-sini malah tambah banyak. Malah kesuburan. Suka dukanya punya anak banyak selain pasti masalah biaya. Ada ngerasain yang lain gak? Iya kan. Oh ini lima permain cancel ya. Oh permainnya cancel katanya. Coklat cancel. Semua cancel. Maaf ya anak-anak. Maaf ya. Mau coklat. Mau coklat tapi kamu gak jadi patung. Jadi patung. Easy abit. Yang jadi patung cuma satu nanti bunda pilih. Tuh yang empat enggak. Jadi patungnya sebentar. Coba kita lihat ya. Kita hitung sama bunda tuh. Ada yang ngitung atau udah ngitung. Ada. Ini bagian ngitung loh. Tuh. Iya. Sekarang bunda ngobrol semua jadi patung ya. Iya. Oke. Kalian dengerin gini aja nih. Coklat sama permen. Iya. Gitu-gitu ya. Ya tapi nanti bila-bila jadi. Apa tadi suka duka. Ya yang jelas dukanya dulu lah ya kita ngobrolnya. Karena kan memang faktor paling utama tuh memang biaya gitu kan. Faktor U. Faktor U. Jangan aduin gitu kan. Itu cuma ya. Alhamdulillah. Ketika ada kebutuhan. Ada aja gitu kan. Entah dari mana pun lah. Kadang. Anak tuh punya rezeki masih bisa. Iya intinya itu. Gitu kan terus. Yang lainnya. Kita tuh. Belum pernah tuh. Momen-momen. Berdua gitu. Nyantai. Udah empat tahun. Kosong ya udahlah berdua. Iya gak maksudnya. Karena pengen nyantai. Di rumah tuh kalo mau tau. Udah kita tuh satu kamar berdelapan. Ya iyalah mas pasti. Bukan. Eh dua kamar ya. Satu. Jadi dua kamar nih jadiin satu. Satu kamar berapaan terus tidur lesehan. Lesehan. Siap hari tuh tidur seperti itu. Ya udah emang gak boleh punya anak lagi. Menurut dua-duaan aja. Iya sih. Iya. Itu paling jangan. Gak ada toilet bener-bener lantai. Ya itu juga sih. Aku tuh mau tanya deh. Tapi maksudnya kalian sekarang kan punya YouTube channel berarti. Iya. Ini punya YouTube channel. Channel YouTube. A.I.U.E.O Family. A.I.U.E.O Family tuh guys. Bisa subscribe. Membantu mereka juga tuh. Anak banyak kan. Jadi subscribe. A.I.U.E.O Family. Apa yang kalian tunjukkan di konten kalian. Itu lebih ke daily activity kita. Dari mulai. Kayak kemarin tuh. Sekolah. Sekolah gitu kan. Berangkat. Siapin bekal kayak gitu sih bunda. Gitu gitu. Terus juga. Sesekali kita ngasih juga. Mereka. Tau riwayahnya kita nyiapin. Saya bangunin anak jam. Mungkin anak lain kalau misalkan punya satu. Mungkin setengah enam gitu kan. Setengah lima udah bangun. Mandain mereka ngantri satu-satu. Mandiin mereka. Terus nyiapin baju. Nyiapin makan. Segala macem. Terus nganterin. Saya pernah nganterin mereka pakai. Karena pakai. Duduknya berantakan. Akhirnya saya bawa pakai mobil. Gak apa-apa ya. Lesehan tidur di bawah semua gitu kan. Terus jemputnya juga sama. Pas dijemput. Pas lihat. Mereka udah pada tidur gitu kan. Di mobil belakang gitu kan. Lesehan semua. Nah itu banyak interaksi dari. Penonton gitu kan. Tapi orang seneng kan. Nonton. Hal-hal organik seharian kalian tuh seneng. Seneng. Pastinya. Orang sih mungkin. Mereka senengnya yang rusuh-rusuhnya. Enggak. Cewasain deh bilang. Iya. Kadang mereka tuh pada. Wah seru ya. Punya anak kembar gitu. Eh enak ya. Punya anak kembar gitu ya. Kayaknya asik. Doain dong. Punya anak kembar. Kayaknya. Saya tuh pengen. Dia tuh nyobain sehari aja di rumah. Kayak gimana gitu. Gak usah. Gak usah. Gak usah kamu punya anak kembar. Ini sehari aja di rumah kayak gimana gitu. Tapi kan itu dukanya. Tadi belum jawab. Sukanya apa? Sukanya karena kita suka dengan anak-anak. Rumah tuh selalu rame. Gak pernah sepi. Jadi rumah tuh selalu. Bukan rame lagi sih. Lebih keberantakan. Tembok tuh semuanya tidak ada yang. Putih clean. Semuanya penuh dengan coretan. Sofa, kasur, semua udah gak beres. Bahkan kita ngakalin dengan cara. Wah kita mau di. Cep nih. Tahun lebaran ini gitu kan. Pake. Diganti dengan menggunakan paper. Eh, papernya dikloserkin. Terdicoret-coret lagi. Ya udah aja. Sekarang sih. Bebas lah kalian. Yang penting. Yang penting ada rumah dulu. Ada masanya. Nanti juga kalau udah gede. Kangen begininya mereka loh. Tapi yang gak lima juga langsung sih aku. Aduh gitu. Eh ini belum perkenalkan namanya. Bunda mau tanya tuh. Yang tadi ada dua tuh. Diem terus tuh mbak. Itu dicatat ya. Dia dua diem tuh. Namanya siapa? Bagus coba. Yang dua diem kasih coklat permen nanti ya. Jangan lupa ya. Sekarang perkenalkan nama dari mulai yang A, I, U, E. Kamu apa nama panjangnya gak mereka? Apa? Nah coba. Perkenalkan dari A sampai O. Ayo. Siapa dulu? Halo. Aku Abi. Abid siapa? Abid Muhammad. Abid Muhammad Akbar guys. Nah terus yang kedua. Siapa namanya? Ijul Saifuddin Akbar. Ijul Saifuddin Akbar. Yang ketiga. Nanti pada dia teriak. Kenapa kamu nyebut namanya? Ante. Ini siapa? Oksi. Oksi siapa? Oksi Abidya Akbar. Oksi Abidya Akbar. Mereka semua ada nama akbarnya karena. Sama anak-anak aku juga. Azril Akbar. Arsyah Akbar. Oh iya ya. Karena saya Habibi Ahmad Akbar. Jadi ada nama belakang bapaknya semua. Hmm. Aku bapaknya gak ada akbarnya sih. Cuma ada pake akbar aja. Oh. Tapi. Kalian udah ngonsepin dari dalam perut bawah. Mau A-I-U-E-O itu ya? Justru itu. Pas lahir tuh kan kita belum. Belum dapet nama Bunda. Ya. Spontan aja. A-I-U-E-O dulu. Jadi susternya nanya. Bunda ini mau dikasih nama siapa? Eh bayinya siapa namanya? Bingung kan kita di. Kan apa gak A-B-C-D-E bisa nanya? Nanti ada lanjutan ya Bunda. A-B-C-D-E-F-G-H. Oh iya sih ya. Pinter mamanya. Iya. Karena kan 5 kan. 5. 5. Terus kita. Apa namanya? Ya nyeletuk aja. Kalau inisial tuh. Aurovokal cuma ada 5 kan. Jadi A-I-U-E-O. Malam itu kita nyari tuh. A-nya siapa. I-nya siapa. U-nya siapa. O-nya siapa. E-nya siapa. Baru terciptalah nama-nama mereka. Eh kita main games yuk. Tuh. Mau main games ya. Mau main games ya. Oh pertanyaannya disini ya. Oke. Mau main games gak? Mau ya. Oke kita main games ya. Yang jawab nih anak-anaknya apa mama papanya? Tunjuk. Tunjukkan aja. Oh saling tunjuk ya. Mama papa ikut anak-anak juga ikut ya. Ya tunjuk. Nanti tunjuk ya. Eh ditunjuk ya. Bunda kasih nak. Jawaban. Bunda kasih pertanyaan. Bunda kasih pertanyaan. Kamu A-I-U-E-O saling nunjuk ya. Jawab. Harus dengerin nih. Supaya. Tepat pertanyaannya. Yang pintar. Dapet apa tadi? Lumie. Yeay. Siap. Oke. Mama papanya juga jawab ya. Siapa yang paling cengeng? Kamu nunjuk sendiri kamu cengeng. Kenapa? Coba nangis. Kok yang lain gak nunjuk sih? Harus nunjuk. Lagi-lagi. Belum kemanakan. Belum kemanakan. Kekembarannya harus nunjuk. Oke. Dia nunjuk sendiri loh. Berarti kamu sering dikatain cengeng nih mama-papanya. Ini dia paling mellow. 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 Dia kalau waktu umur satu tahun tuh selalu tidur di kaki ibu gitu. Sampai dari umur satu tahun. Sampai ini adeknya keluar. Pasti kan mamanya ada kan karena dia paling mellow jadi kayak paling gimana. Nah bukan sayangnya beda loh. Iya, iya, iya. Kayak oh ini lebih ringki nih. Kayak yang ini lebih ini lebih itu gitu. Mungkin dia lebih tau surga ada di dawah celapak kaki. Oke. Siapa yang paling suka makan? Itu. Eh. Itu. Ini jujur-jujur semua berarti. Iya, hebat loh. Dia nanyu tangan sendiri ini gak ada yang nunjuk. Yang gak ngerasain nunjuk ke saudara juga. Oke. Oke. Sekali lagi. Lihat, dengerin pertanyaan muna. Siapa yang masih suka ngompol? Makannya banyak sih. Jadi ngompol. Oke. Siapa yang paling manja? Enggak. Enggak. Manja. Manja siapa ya? Masa gak ada? Gak ada dong. Lupa ya? Siapa yang paling manja? Ini sih. Ini sih. Karena dia paling. Hmm. Kenapa kalian nunjuk O? O kan? Tuh. Oh ya? Oh. Manja mereka. Kenapa kalian nunjuk O? Kenapa kalian nunjuk O? Gak tau gak sih manja apa? Gak tau. Next. Siapa yang paling iseng? Paling iseng siapa? Paling iseng siapa? Oksi katanya. Bener mama papanya? Iya. Kadang suka iseng. Siapa yang paling suka jajan? Dia lagi pasti. Dia yang suka makan. Siapa yang suka ambil makanan orang diem-diem? Ini. 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 Siapa ma? Nama siapa? Eh Ami siapa? Mereka punya besti. Udah gak perlu berteman udah punya besti sendiri ya? Satu sekolah satu kelas? Enggak. Kita sengaja bedain. Ada tiga kelas. Jadi A sama I, U sama E, O sendiri. Oh. Tega deh. Ya terus dimana orang cuma tiga kelas? Ya satu bertiga dong. Nanti kebanyakan bunda. Nanti mereka bergenk-genk. Dan maunya sih sendiri-sendiri. Karena cuma ada lima kelas. Akhirnya dibikin dua kayak gitu. Ya lima kelas, lima aja lima-limanya. Iya. Gak ada lima kelas. Oh. Cuma ada tiga. Oke. Siapa yang paling rajin? Rajin apa dulu? Semuanya tutup tangan. Rajin apa dulu? Rajin apa? Rajin sholat? Iya, iya, iya. Siapa rajin sholat? Iya, 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 iya. Semua emang rajin nih sholat. Sholatnya. Alhamdulillah. Siapa yang rajin bersih-bersih rumah? Ini. Eh, nggak. Yang mana ini dia? Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku ini. Ini paling rapi. Jadi kalau kamu mau misalkan beresin tuh. Paling rapi ini. Dia detail. Satu, satu. Yang lain sih ambil. Lego aja satu-satu diberesin. Dia ini apa, apa orangnya? Teleti. Teleti. Apik kan. Apik. Siapa yang paling pinter? Sekolahnya. Ini. Oh, kamu nunjuk jangan sendiri. Oh, kamu jangan-jangan ranking nih. Oh, belum. Siapa yang masih minum susu pakai botol? Nggak ada. 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 Siapa yang makannya masih disuapin? Masih semua. Masih semua. Kalo buru-buru itu. Tapi, kalau dia lucu banget. Ini yang paling beda enggak ada kemarin ya? Iya, iya. Eh, dia paling unik deh. Maksudnya beda sendiri dadinya, ya? Siapa yang paling disayang sama Papa? Semua. Sayang semua. Kapan sana sama Abi? Siapa yang paling disayang sama Ami? Semua Baik berarti mama papanya nih Lebih cerewet Oh ini harus denger ini Coba ya Siapa yang paling cerewet? Mama atau papa? Ami atau Ami? Ami ya? Ada yang Ami ada yang Abi Yang Ami siapa? Ini Ini Siapa yang bilang Ami cerewet? Enggak banget Enggak berani Siapa yang bilang Abi cerewet? Ya takut semua Yang paling sering ngomel Ami atau Abi? Abi Gimana sih yang cerewet Ami yang ngomel Abi? Yang gak pernah marah siapa? Ami atau Abi? Abi Abi mau sholat si Kalau misalkan belum Waktunya sholat Mereka Piat TV tuh Pasti marah Iya dong Kan sholat Harus sholatnya Harus Kamu ngeliatin Bunda terus deh I Namanya I I Oke terakhir Yang paling sering Bolehin jajan Ami atau Abi? Ami Aminya bebas nih Abinya tuh berarti lebih disiplin ya Kalau aku kebalik di rumah Lebih galak sih Makasih banyak ya Makasih banyak ya Makasih banyak Bunda Kesempatan datang kesini Kesini Mungkin dari AIUEO Ada yang mau nyampein apa gak? Tuh Mau apa tadi? Harus udah mulai belajar Ngomong dong Mau permen? Mau permen sama coklat kan? Bunda pasti depatin janji Ya Tapi harus ngomong dulu Cita-citanya apa sih Terakhir Cita-citanya apa? Dari A dulu Dokter Oh dokter Abit dulu Abit dulu Masya Allah Kayak Arsi dong temennya Arsi Ustazah sama Ustaz Oke Cita-citanya Amin Kasya Saingin loh nanti apa Anaknya Bunda loh Kayaklah apa-apa ya Asik Itu ditanya Fotografer Fotografer Papa Cinta Papa tuh Ya satu dokter Yang ujung Ini paling beda Ini paling beda Enggak Yang ujung Tadi yang dokter Oksitek Arsi Coba tanya Oksitek Itu lima-limanya Emang milih sendiri ya Mama papanya Ini di ini Gitu Istri saya kan Dia arsitek kan Jurusan Dulu di UGM Pengen kayak Aminnya Pengen kayak Aminnya Terus Ustaz ngeliat siapa Dia pengen kayak Pak Ustaz Gitu-gitulah Terus kita punya profil mereka Profesi itu masing-masing Doa aja Doa sih Kayak lebih ke doa Yang penting Mudah-mudahan Mama papanya bisa sukses Amin Sampai cita-citanya Bisa tercapai nanti Amin Amin Terima kasih ya Amin Amin Dan AIUEO Terima kasih Anteng dulu nih Permen udah ditunjuk Yang duduk rapi Nanti bunda kasih pertanyaan Kasih Nanti Oke Terima kasih banyak Udah jauh-jauh dari Cerebon Buat kalian Kalau mau ngeliatin kontennya Dari AIUEO Bisa subscribe juga Channel dari AIUEO Family Dan salam buat semua Keluarga di Cerebon Aku tuh paling seneng Kalau ke Cerebon Mampir-mampir Kuliner Kuliner Makan Jamblang 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 Nanti mudah-mudahan Kalau kesana kita bisa Sihat rahmi ya Siap Terima kasih Sama-sama Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you Bye-bye Bye-bye